ini disini perkampungannya tertata rapi banget teman-teman ini perkampungan ini udah lama banget tapi sepertinya dulu mungkin perkampungan elit ya bisa lurus banget jalannya terus di tengah-tengah itu ada perempatan gitu seperti kalau di Indonesia seperti prunas tertata rapi nah ini perempatan disana juga ada jalan ke rumah warga terus disini juga ada teman-teman keren banget ya selamat menikmati saya selamat menikmati semoga dalam selalu tanpa kurang saat apapun oke teman-temanku semua ini saya lagi bekerja di luar provinsi disini namanya provinsi name nah disini tuh uniknya di pedalaman cuman ada perkampungan perkampungan elit teman-teman dan disini tuh ada taman itu besar banget nah seperti ini tamannya teman-teman terus di depan sana itu banyak sekali penginapan ya karena kalau kita jalan ke sana lagi mungkin sekitar 1 km disana itu ada pantai pantainya itu bagus banget jadi kalau pas hari minggu disini tuh banyak sekali orang pada main kesini ya kalau kita lihat ini parkirannya itu sangat lebar banget nah seperti ini teman-teman nah uniknya di perkampungan sini itu walaupun di pedalaman kalau kalian lihat kan disana itu samping situ ada pegunungan ya jadi disini tuh penduduknya gak banyak banget bukan seperti di Korea di kota-kota lain yang padat penduduk gitu disini tuh sepi banget cuman ramainya mungkin kalau pas hari minggu hari liburan sekolah karena disini tuh banyak sekali tempat tamas ya teman-teman nah seperti ini jalanannya jalanannya lurus banget bagus lebar banget terus disana arah jalan ke gunung kalau kita main kesana naik pegunungan itu bunganya bagus-bagus katanya oke teman-teman saya mau ngajak kalian kesini untuk jalan-jalan disini kita lihat perkampungan disini nah seperti ini teman-teman ini walaupun di perkampungan begini ini juga ada restoran tuh tempat ngopi keren ya ini perkampungannya unik banget rumahnya itu tertata rapi banget gitu jadi jalannya lurus terus udah diaspal semua ini sepertinya itu kalau di Indonesia mungkin dulu tuh mungkin di anu prunas itu ya cuman disini anu teman-teman rumahnya itu disewakan karena tadi kan di belakang sana yang ada parkiran tadi disana itu ada pantai juga ada pegunungan jadi kalau hari-hari biasa itu banyak orang main gitu nah ini kalau kalian lihat kan itu bagus banget ya tuh malah ada kucing tuh ada kucing lagi bercinta nah seperti ini teman-teman jalannya itu keren banget lurus banget seperti ini perkampungannya bagus lah kalau ini model rumahnya juga bagus-bagus disini cuman ada dua lantai biasanya kalau di Korea itu kan rumahnya kebanyakan di apartemen nyampe tinggi gitu teman-teman ya cuman disini ini kampung unik ini kampung mewah jaman dulu rumahnya cuman satu lantai atau dua lantai tapi wah bagus banget banget tuh seperti itu jalannya mulus-mulus pokoknya ini benar-benar tertata keren banget ini teman-teman seperti itu jangan-jangan disana gak ada jalan ada ting pokoknya keren lah disini tuh model-model rumahnya itu unik-unik gitu gang-gangnya itu bagus gitu loh tertata rapi gak jorok gitu loh nah ini rumahnya seperti ini teman-teman keren ya nah ini gangnya seperti ini keren kalau menurut saya karena ini benar-benar rapi banget teman-teman nih di depan rumahnya itu ada taman-tamannya seperti itu jarang sekali kalau di Korea itu depan rumah itu ada tamannya masalahnya saya tuh jadi hiran gitu loh biasanya di Korea itu gak ada tamannya seperti ini keren lah ya terus di depan sini ini ada aliran sungai dari atas gunung sana nah dari atas gunung sana kalau pas lagi musim hujan disini banyak airnya teman-teman airnya jernih banget nah kalau tempat saya kerja itu nah itu yang kelihatan putih itu tempat saya kerja disitu jadi kalau kerja disini itu nginep dulu sampai beberapa hari gitu karena kalau gak nginep berjalannya aja udah 4 jam habis diperjalanan teman-teman oke koncok-koncok semua untuk informasinya sampai disini aja dulu terima kasih banyak terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung video saya Mantur Suwon sampai jumpa lagi di video selanjutnya ini disini perkampungannya tertata rapi banget teman-teman ini perkampungan ini udah lama banget tapi sepertinya ini apa dulu mungkin perkampungan elit ya bisa lurus banget jalannya terus di tengah-tengah itu ada perempatan gitu seperti kalau di Indonesia seperti prunas tertata rapi nah ini perempatan disana juga ada jalan apa ke rumah warga terus disini juga ada teman-teman keren banget ya modelnya disini temboknya tinggi-tinggi banget karena mungkin karena orang sini tuh miara anjing biara anjingnya enggak enggak bisa keluar gitu modelnya kos-kosan teman-teman satu rumah tuh ada beberapa kamar disewakan itu sepertinya nah disana juga ada tuh oh seperti itu keren banget wah bagus banget ini jalannya juga udah diaspal semua terus ini gunnya besar banget gurung-gurungnya disini tuh airnya tuh air hujan gak dimasukkan ke dalam tanah teman-teman dimasukkan ke gurung-gurung besar terus disebarkan ke laut gitu nah di dalam sana juga ada pemukan warga bentuk rumahnya seperti itu teman-teman keren ya terima kasih Terima kasih.